Bantuan alat keterampilan wira usaha di Sumenap banyak disalahgunakan oleh pesertanya. Modusnya, alat kerja itu dijual setelah pelatihan usai. Selama ini, pelatihan itu digelar Dinas Koperasi Usaha Mikro atau Diskop UM Sumenap. Namun, setelah dimonitoring dan evaluasi seusai pelatihan, hanya sedikit yang konsisten melanjutkan usaha kreatifnya. Pelatihan itu biasanya digelar 5 kali dalam setahun. Pesertanya 20 orang setiap pelatihan. Dengan begitu, Diskop UM memutuskan pelatihan tidak disertai bantuan alat. Selain tidak memberi bantuan alat, peserta pelatihan ini juga diseleksi. Peserta akan diterima jika sudah memiliki alat sendiri. Misalnya, ikut pelatihan menjahit. Maka, harus berlatar belakang sebagai penjahit. Razin Hoyrol Umam, KMA Visumenap, melaporkan.